Hey what's up guys, balik lagi bersama gue Rocky Padilla di segmen Time Out Karena ini pertama kalinya Kyrie Irving akan balik lagi ke Cleveland setelah ditrade dengan Isaiah Thomas Dan juga ini menjadi ajang untuk Cleveland dan Lebron James menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak berkurang dengan pindahnya Kyrie Irving Dan kemarin juga aduan gue sempat menyindir Kyrie Irving karena Kyrie Irving mengeluarkan beberapa komentar yang tidak enak mengenai Cleveland Cavaliers Jadi kalau begitu kita langsung aja liat prediksinya para pemain NSH Jakarta ya Tidak ya ya karena kepingin kemanya bagus bagus sekarang ya kayak bisa bikin 2 tim kebensumnya sama starter nya bagus-bagus sih makanya pilih Cleveland Kalau gue sih kayaknya Cleveland ya, gak tau kenapa dia juga nambah pemain, kan lumayan cukup banyak, dan itu pemain-pemain yang udah bintang lah di timnya masing-masing, tinggal dia cuma tercari kemestri sedikit, dia pasti bisa lah lewat ngalahin Celtics, itu aja. Oh, gue pegang, pasti gue pegang Cleveland, karena menurut gue benchnya lebih dalam, tapi emang yang pasti di Celtic pun, Fair Irving juga pasti gak mau kalah, karena ya dia baru pindah kan dari Cleveland, tapi menurut dari segi pemain, lengkapan Cleveland sih menurut gue, karena mereka baru dapet Jeff Green, Crowder, sama Derrick Rose sih, udah itu aja sih, tapi yang pasti gue pegang Cleveland, karena gue Lebron 10. Thank you banget untuk para pemain NCAA Jakarta yang sudah mau berbagi prediksi mereka, prediksi gue sendiri sih pertandingan akan berjalan ketat dan setelah banget, mungkin sedikit panas, dan gue sih masih pegangnya Cleveland, Caldars, selain mereka bermain di home, dan juga mereka punya bench yang lebih solid menurut gue, dan pasti ada extra motivation untuk menunjukkan sesuatu ke Kyrie, dan ini juga melupakan, walaupun masih opening night, menurut gue ini adalah sebuah statement game untuk Cleveland, untuk menyatakan di awal season ini, kalau dia adalah salah satu tim yang terbaik di NBA saat ini, karena kalau kita lihat sendiri, nanti Jason Tatum akan start di pertandingan ini, karena Marcus Morris masih belum bisa bertanding, dan menurut gue, Jay Crowder pun juga punya misi untuk mengalahkan tim lamanya, jadi sangat, apa ya, ditunggu-tunggu banget, gue juga udah gak sabar, hari Rabu pagi, jam 7 pagi nanti di Indonesia mulanya, kalian bisa saksikan game ini di O Channel, live, dan kalau gitu, thanks guys for watching, jangan lupa untuk kasih thumbs up, and comment prediksi kalian di bawah, menurut kalian siapa yang akan menang, komen, share score, prediksi score kalian juga gak apa-apa di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini, and subscribe to my channel, kalau begitu, thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video.